Hai Hai semua selamat datang di kebunnya Fanny Sirekar beginilah keadaan kebunku pada saat musim hujan ini juga kayaknya udah mulai mau gerimis ini bayam merah ya ampun suburnya banget kebangetan deh pokoknya suburnya terus ini aku menunjukkan kalian aku punya brokoli tengok dia udah bunga ya ini tadi juga aku baru patahin anak-anaknya mau share buat yang belum tahu ya kalau brokoli kan kadang ada tumbuh anakannya di tepi-tepinya ketiaknya ini ya kayak gini nih nih kan anakannya nah ini anakannya boleh ditanam guys aku udah coba tanam nah ini aku tunjukin ya ini ini anakan brokoli ada dua tuh satu yang kecil yang semalam aku udah pindah yang ini nih anakan brokoli jadi kalau kalian ada tanam brokoli terus ada tumbuh anakan di ketiak-ketiaknya tuh boleh ditanam tapi aku belum tahu juga sih ya nanti jadi itu ada brokolinya atau enggak cuma nanti aku pasti update ke kalian ya Hai ini bagian semayan aku nih nah di video kali ini aku mau buat salad saat kebetulan aku udah tanam mikrogreens jadi nanti ikutin ya ini sawi tapi memang sengaja aku tanam kayak gini soalnya aku mau buat kayak mikrogreens gitu ya ini udah boleh diambil udah ada muncul dan ketiganya jadi aku mau ambil ini aku suka banget ya kalau yang sawi yang kayak gini karena mumpung benihnya banyak jadi aku buat kayak mikrogreens aja enak dimakan tapi ini juga lebih banyak oke habis deh ini dia sudah lumayan aku mau buat salad gitu oke jom kita ambil yang lain lagi kita mau ambil salad ya Nah ingat yang aku tanam red coral ya itu bukan rekola jadi itu namanya mix coral yang ada siksa sedikit lagi disini jadi aku mau ambil aja ada tiga lagi jadi aku mau ambil semua kita ambil semua aja aku lebih suka ya kalau salad itu muda-muda kayak kayak gini ya guys sambilnya kalau udah tua itu aku enggak enggak suka kalau yang udah terlebih pokoknya kalau udah umur 30-40 harian gitu aku udah ambil aja aku pahit nanti malah nggak makan ya udah ini cukup Hai nih di bagian sini ada sawi pagoda sama aku punya lobak lobaknya udah mulai keluar tapi ini aku tutup lagi oke terus kita ambil lagi yang lainnya kita kesini aku mau ambil rosemary mau buat teh rosemary ini kalau enggak aku pangkas nanti makin tinggi makin tinggi aja dianya gimana nih aku suka buat teh ya kalau rosemary suka banget dibuat teh ini cukup lah oke terus aku mau ambil tomato karena aku enggak punya tomato cherry jadi aku pakai tomato ini aja aku suka makan tomato ya ini akibatnya nggak punya tomato tomato cherry yaudahlah pakai ini aja ya guys Hai judul sudah tepat Hai ini enak dimakan kayak gini Hai gemes ya aku nih tinggal kumaturiniannya nih gemes aku jadi aku mau ambil aja nanti kita buat di salad mau ambil yang pink juga deh biar ada warna-warninya kita ambil yang warna pink tengok sini ini warna pink cuma ada sedikit nggak apa-apa ya bukan cantik ya ini rice bed baru yang aku buat Hai tuh sini ada bunga torenia ada ketumbar juga nih ketumbar 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 ini stroberi yang enggak mau berbuah aku letak aja di sini ya biarinlah dia buncisnya baru kita panen tapi masih ada bunga-bunga lagi ya Hai ada bunga matahari terus disitu aku ada tanam timun tanam tomato nah ini pokok terungnya yang kali kedua berbuah dia semuanya ini ada di sini ada ketumbar yang udah keluar biji guys nanti boleh buat benih sendiri nih bunga torenia pink yang itu ulam raja terus ada bunga matahari ini ada halia merah tomito torenia lagi ini daun sup daun supnya ada kebanyakan yang mati ya kalau musim hujan terus ada timun sana ada ulam raja sama pomito terus ada daun mint masih dia yang paling seger terus kita ke sebelah sini kalau ada rice bed baru lagi yang aku buat ada tomito sini nanti aku mau buat serung bulat hijau udah udah semai dan udah tumbuh juga nah itu ada salad begitu ini coklat madunya nggak sabar aku lihat dia tapi mungkin mesti tunggu dua tahun lagi kali ya nah revolution kita begini keadaannya tapi aku udah semai ya udah ada dua yang hidup terus skill nirunya lihat hari itu tengahnya dimakan sama ulat jadi sekarang aku udah buat baru lagi patahin terus jadi tumbuh baru tuh jadi banyak gini ini petole atau oyong nggak tahu ya dia nggak mau belum mau berbunga ya udah biarkan lagi dulu nah ini pokok turi yang hari itu aku patahkan atasnya dan dia tumbuh dekat tepi-tepi sini jadi nggak perlu tinggi aku nggak mau dia tinggi jadi nanti selanjutnya yang sebelah sana aku akan patahin juga ujungnya yang sebelah sana juga jadi biar dia bercabang-cabang ini pokok turi yang aku tanam dari biji ya sini ada kangkung ada bayang merah ada sawi juga disini ini sawi sampongking sawi pagoda ketumbar juga ada terus bawang merah nih tadinya aku mau ambil daunnya aja tapi kok kayaknya ini banyak itu ya cabang-cabangnya jadi aku mau coba lah itu biar dapat panen bawang merah dari rumah dari kebunnya Hai nah ini stok sawinya tinggal ini aja ada sawi ini tinggal dua lagi aja tapi aku udah semai ada tinggal dua terus sawi pagoda hai 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 bagian sini kita punya kubis purple hari itu ada 4 ya tapi mati satu jadi tinggal tiga aja ini udah mau jadi kayaknya mudah-mudahan jadi nah ini kubis bulat kubis bulatnya ada enam terus ada terung nih terungnya juga udah mulai pandai berbuah sepertinya besar ini aku gemas lihat ketumbaran ini suku banget kayak jom kita buat hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton